Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bapak yang bapak sayangi dan bapak cintai serta bapak rindukan Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini Mari kita kembali berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbana zidana ilman nafi'a warzubna fahman sadiqah Ya Allah ya Tuhan kami Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang benar Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak bapak yang bapak sayangi dan rindukan Apakah kalian sudah siap sudah hadir semuanya Bagaimana keadaan kalian Ya tentu saja kita berharap semoga Allah SWT Senantiasa memelihara dan melindungi kita serta membimbing kita Dan semoga kita semuanya tetap semangat dalam belajar Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang istihad dan hukum Islam Istihad adalah Mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum Istihad merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan Hadis Bentuk-bentuk istihad ada yang namanya Ijma' Qiyas' Maslahah Mursalah' Pembagian hukum Islam ada yang namanya hukum taklifi Yaitu hukum yang berkaitan perintah dan larangan Allah Yang kedua adalah hukum wad'i Yaitu perintah Allah yang merupakan sebab syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu Baiklah sekarang kita memasuki materi yang baru Yaitu meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah Bapak harapkan anak bapak semangat belajar Meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah Tujuan pembelajaran mengetahui subtansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah Yaitu tentang Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Wahyu pertama Lalu ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah Sekarang kita memasuki kerasulan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Pada malam hari tanggal 17 Ramadhan Saat itu usianya 40 tahun Malaikat Jibril datang untuk membacakan Wahyu pertama Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Menulis atau membaca Dia mengajarkan kepada manusia Apa yang tidak diketahui manusia Nabi Muhammad menerima ayat Al-Quran Secara berangsur-angsur Dalam jangka waktu lebih kurang 23 tahun Ayat-ayat tersebut diturunkan Berdasarkan kejadian faktual Yang sedang terjadi Sehingga banyak ayat yang disertai Asbabun nujul Atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut Lalu ayat-ayat tersebut Dikumpulkan Di dalam satu mushab Yang dinamakan Al-Quran Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah Satu Akidah Masyarakat Arab Yang saat itu dilahirkan Bahkan jauh sebelum ia lahir Hidup dalam praktek kemusyrikan Ajaran keimanan merupakan Ajaran utama Yang diembankan kepada Rasulullah SAW Yang bersumberkan kepada Wahyu-wahyu Allah Ajaran akidah atau tawhid Ini berbekas sangat dalam Di hati Nabi dan para pengikutnya Sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat Mapan dan tidak tergoyahkan Dengan keyakinan ini Mereka percaya bahwa Allah SWT Akan memberikan kebahagiaan hidup Kepada mereka Dengan keyakinan ini pula Para sahabat terbebas Dari pengaruh kekayaan dan kesenangan dunia Dengan keyakinan itu pula Para sahabat mampu bersabar Bertahan serta tetap berpegang teguh Pada agama Islam Yang kedua Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW Tampil sebagai teladan yang baik Sejak sebelum menjadi Nabi Dia telah dikenal sesok yang jujur Sehingga diberi gelar masyarakat Arab pada waktu itu Al-Amin Selain itu Nabi Muhammad merupakan sosok yang suka menolong Meringankan beban orang lain Sosok yang membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan dan persahabatan Sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang dan memuliakan tamu Juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran Teguh pendirian dan tekun dalam beribadah Dan Nabi Muhammad memadukan antara teori dengan praktek Itulah penjelasan dari Bapak Maka dapat kita ambil kesimpulan Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul Pada malam 17 Ramadhan Usianya 40 Ditandai diturunkannya wahyu yang pertama Surah Al-Alak ayat 1-5 Ajaran pokok Ajaran pokok Rasulullah di Mekah Akidah Dan akhlak mulia Tugas kalian Coba kalian tuliskan Surah Al-Alak ayat 1-5 Sampai 5 Dan materi yang akan datang Yaitu strategi dakwah Rasulullah di Mekah Bisa kalian lihat nanti halaman 71 Baiklah anak-anak Bapak Tetap semangat Rabbana Aatina Fi dunya Hasana Wa fil akhrati Asana Tawwakina Azabanar Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa